Silahkan Sampaikan semangat Atau unek-unek Silahkan Masa saya berbicara Sendiri kan gak enak loh ya Mas Gigi Semangat ya Dora Terima kasih Semangatnya untuk saya Terima kasih Semangat untuk kedua paslon dong Semangat buat Kedua paslon semangat Semangat lo Dapat semangat dari mbak Terima kasih kadek Sama-sama mas Nah Saya juga secara pribadi Mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Berpartisipasi dalam Kegiatan zoom kami Malam hari ini Mbak Ola Mbak Ola ingin menyampaikan sesuatu Tidak Mas Arya Mas Arya Adakah yang disampaikan Supaya tidak grogi Tidak Tidak ada kak Oh tidak ada Itu banyak yang mau diomongin Cuma malu Oh ya itu Idenya disimpen dulu kok ya Mas Gigi Mas Gigi Khusus dari seseorang Biar saya sampaikan Enggak Oh tidak ada Semuanya kan istimewa Oh ya Bagus semuanya istimewa Mbak Swan Bagaimana Mbak persiapannya Malam ini Sudah matang sempurna Pasti nanti akan Akan ada kejutan-kejutan Dari masing-masing pesertai Mari kita tunggu bersama Tunggu ya Siap Atau di pejutan Saya melihat ada Ada Mbak Salsa Bila ini Mbak Salsa Bila Apakah Ada di tempat Ada Adakah Adakah yang ingin disampaikan Untuk siapapun Oh ya itu Untuk Mbak Aga Pelanggaran Tunggu Ajang Ini Mbak Bernardin El Safira Apakah ada Ada Gitarisipin Ada Adakah yang ingin disampaikan Belum Belum ada Oh belum ada Baik Oh ya semangat Gigi Semangat Oke loh mas Gigi Dapat kecepatan selamat juga Gigi semangat Gigi Iya Bapak Makasih Kok bisa ya Menang Saya lihat ini Ada mas Aloysius Chandra Backgroundnya Background atau profiling Bagus sekali Mau menyampaikan sesuatu Nomor 2 harus menang Oke Luar biasa Baik kita tunggu Nanti Debat-debatnya Setiap Pendukung Bisa Mendukung Dengan cara yang baik Nek Aloysius Chandra Baik adakah yang ingin Ingin Menyampaikan sesuatu Yang belum saya panggil Siapa ya Boleh loh Open mic-nya Ini ada mas Antonius Kelik Gimana kah kamu mas Apa mbak Adakah yang ingin Disampaikan Oh ya Semangat buat mas Gigi Mas Gigi Dapat ucapan selamat Semangat mas Mas Arya Ya mas Klik Terima kasih mas Klik Bagaimana kabarnya Mas Klik Tidak apa-apa Kalau menghilang Ini Saya ingin bertanya Apakah Untuk masing-masing Kelas Sudah Ada perwakilan ya Sepertinya Kebanyakan Angkatan 19 Resensi Baik Tidak apa-apa Kan Kita Mulainya 10 menit lagi Baik Teman-teman Masih ada 10 menit Silahkan Diperbolehkan Bagi yang ingin Menyampaikan Sesuatu Militan sekali ya Ada mas Sukma Adit Halo Ingin menyampaikan Sesuatu Halo Halo Semangat Untuk semuanya Semangat Untuk semuanya Terima kasih mas Adit Pada Mbak Pirna Dita Elsa Adakah Yang ingin Disampaikan Semangat Semuanya Terima kasih Nomor 2 Nomor 2 Ada yang belum Saya Panjurkan Mbak Anggrini Adakah yang ingin Disampaikan Mbak Tapi Ini Dengan Kita Mas Komar Kasku Sapa Ini Pasang Satu Pasang Dua Sampai 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 Dari kubu pendukung, adakah yang membuat yel-yel untuk menyemangati? Teman-teman yang menjadi supporter penuh, adakah yang punya yel-yel atau mungkin pasangan calon yang punya yel-yel? Adakah? Mas Gege, Mbak Agata punya? Belum, Mbak. Belum. Mau membuat secara langsung boleh loh. Ini. Mahasiswa-mahasiswa cerdas membuat yel-yel dalam gudungan menit. Tidak apa-apa. Intinya harus semangat. Bagaimana kabarnya teman-teman yang baru masuk, teman-teman yang belum saya sapa. Kabar baik ya, saya harap. Ada Mbak Maria Luki. Adakah yang ingin disampaikan? Halo-halo Luki. Buat Arya sama Agata, jangan gemberadak. Oke, terima kasih Luki. Buat Mbak Agata dan Mas Arya. Terima kasih Luki. Mbak Indah ini. Mbak Indah, silakan. Halo, Indah. Semangat ya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat juga untuk teman-teman. Mbak Helena Ovi. Halo. Adakah yang ingin disampaikan? Semangat buat Mbak Agata. Mbak Agata pendukungnya banyak sekali. Terima kasih. Ini kayaknya yang ikut kelas kita semua. Naruto bisa main. Oh, begitu ya. Tidak apa-apa. Kelas lain menyusul. Ada Mbak Maria Amorita. Ada Naruto. Ada yang ingin disampaikan. Halo, hai. Semangat, semangat. Tanamkan dalam diri harus semangat. Begitu ya Mbak Amorita? Oke. Si. Oh, enggak tindakku ini. Kadek ingin menyampaikan sesuatu lagi? Oke, biar suasana itu tidak mencekam dan semakin menyenangkan. Oke. Aku enggak dipanggil sih. Siapa? 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 Ayo tebak siapa. Oh, Mbak Natasha Chris, ketua kelas. Halo. Pertamanya apa? Gimana Mbak Natasha? Kesan-pesannya mengikuti Zoom ini? Meskipun kegiatan debatnya belum dimulai. Kesan-pesan. Oh, Supri enggak ikutan sih? Aku kok melihat ya tadi ya. Apakah Mas Supri menghilang? Aku mau lihat dulu kalau ada Supri. Oh, begitu ya. Aduh. Mas Supri. Mas Priya bagus. Dimanakah dirimu berada? Kalau Mas Supri tidak ada ini, saya khawatirkan nanti Mbak Tasya live lagi. Halo. Saya siap. Baik. Semoga... Eh, ada. Ada, ada. Mas Supri terlihat memakai baju warna... Mbak Tasha, ada ya Mas Supri ya. Pardon. Oh. Kelasku ini. Mas Supri bisa berbicara sebentar. Ngomong Mas Supri sebentar aja. Halo, guys. Jangan sombong-sombong. Halo, Mas Supri. Perlihatkan baju tampanmu, Mas. Semangat, Lur. Semangat, Lur. Mas, senyum dong. Jangan kasih kendor, Boleh, Mas. Mas Supri. Iya, Mas Supri. Bajunya bagus. Iya, ini. Mau pakai juga, dong. Mbak Vila, diem-diem aja. Ayo, teman-teman. Masih ada waktu 2 menit. Silahkan mengekspresikan. Kalau ada jalan-jalan pikiran teman-teman. Temannya saya berbicara. Oh, ya. Kalau saya lihat ini dua pasangan calon ini sedang berpikir. Ini si jirat jelitanya. Oke. Kita nyambat high thinking. Semangat, ya. Ada ini, saya melihat ada nama kawal 2 ini. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Kawal 2. Bisa open. Maaf. Ya. Saya tukar kawal 2. Baik. Untuk Mas Gigi dan Mbak Swan. mau menanggap. Mau menanggapi. Pak Mbak Gigi dan Mbak Swan. Dua kawal 2. Dua kawal. No comment. Kalau tidak ada, tiba. Teman-teman, saya rasa sudah waktunya kita untuk memulai debat pada malam hari ini. Ada baiknya, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mendasari dengan doa. Nah, di sini Mbak Cantika akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Mbak Cantika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dora. Selamat malam teman-teman. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukan kepala, berdoa kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ijinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Teman-teman mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala israfil ambiyai war musallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak melaksanakan acara debat dengan memohon rido dan izimu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin ya Rabbah Alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Cantika telah memimpin doa pada malam hari ini. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu Himne Universitasanata Dharma yang akan dipimpin oleh Kak Vila. Kepada Kak Vila, waktu dan tempat kami bersilakan. Selamat malam teman-teman semua. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yaitu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon ditunggu untuk beberapa saat. Tidak ada suaranya. Terima kasih. selanjutnya ragu Himne Sanata Dharma. Terima kasih. 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 Kepada Kak Villa yang sudah Memimpin Kami dalam menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Himmel Sanatadharma Baik Sedikit berbahasa-bahasi Ada pepatah yang berkata Tak kenal maka tak sayang Meskipun Tidak jarak juga sudah lama kenal Namun tidak sayang-sayang Nah disini saya ingin Memperkenalkan diri saya Bagi teman-teman yang Mungkin tidak satu kelas dengan saya Sehingga belum mengetahui nama saya Nama saya Dora Sitar Smi Bisa dipanggil Dora Dan malam ini saya Akan Membawakan acara Namun disini saya bukanlah Moderator Moderatornya adalah Mas Ria Bagus Susanto Atau yang biasa Dipanggil dengan sebutan Mas Supri Mas Supri Malam hari ini Akan Memandu Jalannya Debat Sebagai moderator Kita ketahui bersama Bahwa Mas Supri ini Memiliki jabatan Sebagai ketua band Dan sederet prestasi lainnya Kepada Mas Supri Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Terima kasih Pertanyaan Selamat malam semuanya Perkenalkan nama saya Selamat malam Dari AMPS Divisi Kesenian Saya disini Akan memimpin Jalannya acara Atau sebagai Moderator Debat Untuk aturannya Nanti sudah ada Waktu Yang ditentukan oleh Panidia Kita langsung saja Ke acara ini Ya teman-teman Untuk Pertanyaan Yang pertama Untuk Kedua Pasangan calon Menurut Anda Menurut Anda Apa Apa kekurangan Dari kinerja AMPS Tahun 2019 2020 Lalu Pembinaan Apa Yang akan Anda Lakukan Untuk Mengatasi Kekurangan Tersebut Djawab Dalam 60 detik Dari Sekarang Dari Pasangan calon Nomor Satu Baik Terima kasih Pertanyaannya Saya akan menjawab Untuk Pertanyaannya Menurut Kami Kekurangan dari AMPS Periode ini Sebelumnya Maksud saya Adalah Kurangnya Perhatian Terhadap UKP Dan Komunitas Di PGST Jadi Kurangnya Perhatian Itu Membuat Kurangnya Beserta Di dalamnya Jadi Kegelannya Kurang aktif Untuk Itu Kami Berusaha Untuk Memberi Perhatian Lebih Meskipun Dalam Situasi Pandemi Kami Akan Memberikan Perhatian Lebih Dengan Mempertanyakan Apa Kendala Mas Gigi Mau Menambahkan Baik Saya Sedikit Menambahkan Kekurangan Dari AMPS Tahun Kemarin Itu Mungkin Kurang Apa Namanya Menggaet Anak Anak Oke Oke Waktu sudah Habis Kayak Kurangnya Solidaritas Oke Oke Waktu sudah Habis Untuk Pasangan Calon Nomor Satu Terima Kasih Untuk Pasangan Nomor Satu Selanjutnya Untuk Pasangan Calon Nomor Dua Silahkan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Atas Waktunya Saya akan Langsung Menjawab Jadi Menurut Kami Kekurangan Kinerja HMPS Periode Yang Lalu Adalah Saya Rasa HMPS Periode Yang Lalu Lebih Berfokus Kepada Kepanitiaan Kepanitiaan Yang Ada Dan Mereka Kurang Memperhatikan Seperti Komunitas Komunitas Ada Ataupun UKP Selanjutnya Menurut Saya MPS Periode Lalu Belum Bisa Berdampak Secara Langsung Kepada Mahasiswa Secara Menyeluruh Maksudnya Misal Saja Dalam Pemberian Informasi Sisi Ataupun Yang Lain Menurut Saya Banyak Kekurangan Seperti Penyampaian Informasi Seperti Itu Tidak Terperinci Hanya Secara Umum Saja Nah Maka Dari Itu Untuk Kedepannya Saya Ingin Membuat Suatu Kegiatan Yang Dapat Membangkitkan Minat Dan Minat Mahasiswa Secara Langsung Dan Tidak Terlalu Dan Tidak Fokus Hanya Pada Kepanitian Kepanitian Yang Ada Tapi Kami Akan Berusaha Untuk Merangkul Seluruhnya Sehingga Sudah Selesai Untuk Pasangan Calon Nomor 2 Terima Kasih Dan Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Untuk Kedua Pasangan Calon Pertanyaannya Yaitu Jika Kalian Terpilih Bagaimana Bagaimana Cara Kalian Untuk Meningkatkan Minat Dari Mahasiswa Untuk Berperan Aktif Dalam Kegiatan UKP Atau Kegiatan PKST Yang Lain Untuk Pasangan Nomor Satu Bisa Dimulai Dari Sekarang Apakah Bisa Dilempak Lebih Dahulu Mas Supri Baik Baik Boleh Bisa Langsung Ke Pasangan Nomor Dua Kalau Sudah Siap Bisa Dimulai Silahkan Dimulai Untuk Menyingkat Waktu Baik Terima kasih Atas Waktunya Mas Supri Jadi Untuk Meningkatkan Minat Untuk Mengikuti Berbagai Kegiatan Yang Ada Di PGFG Tentunya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mendesain Kegiatan Itu Lebih Menarik Lagi Dan Juga Menarik Daya Keinginan Mahasiswa Untuk Bergabung Dan Ikut Mensukseskan Kegiatan Tersebut Mungkin Dari Wakil Saya In Menambahkan Saya Akan Menambahkan Tanggapan Dari Agata Ya Mungkin Kita Melakukan Sebuah Sosialisasi Sebagaimana Minat Dan Bakat Itu Sangat Penting Untuk Dikembangkan Bagi Kita Kita Bisa Mempunyai Plain Kedepannya Untuk Mengarah Ketujuan Kita Minat Dan Bakat Itu Menurut Saya Sangat Penting Dan Itu Sebuah Karakter Dari Sebuah Orang Masing-masing Terima Kasih Mungkin Mau Ditambahkan Lagi Agata Cukup Oke Waktu Sudah Habis Terima Kasih Untuk Pasangan Nomor Dua Yang Telah Menjawab Langsung Saja Kita Lanjut Ke Untuk Menjawab Pasangan Nomor Satu Silahkan Baik Terima Kasih Mas Supri Atas Waktunya Disini Saya Akan Menjawab Mengenai Soalnya Tidak Mas Gimana Mas Soalnya Bisa Ya Soalnya Bagaimana Jika kalian Terpilih Bagaimana Cara kalian Untuk Meningkatkan Minat dari Mahasiswa Oh Ya Ya Siap Siap Ya Sudah Nah Dengan Cara Ini Dengan Cara Mesosialisasikan Secara Menyeluruh Kita Tahu Bahwa Seperti BGSD Itu memiliki Banyak Mata kuliah Ya Mulai dari Permainan Anak Mungkin Mulai dari Permainan Anak Dan Maku-maku Tertentu Yang Didesain Untuk Mengembangkan Karakter Dari Setiap Siswa Itu Benar Kata Benar Kata Dari Mbak Akata Dan Mas Arya Minat Dan Bakat Siswa Itu Memang Sangat Penting Apabila Terus Untuk Masalah UKP Kita Bisa Meningkatkan Dengan Lebih Baik Apakah Mbak Swan Bisa Menambahkan Oke Terima Kasih Waktu Sudah Habis Terima Kasih Untuk Pasangan Nomor Satu Selanjutnya Kita Lanjut ke Pertanyaan Yang Ketiga Untuk Kedua Paslon Pertanyaannya Yaitu Jika Kamu Terpilih Menjadi Ketua Dan Wakil Ketua Bagaimana Upaya Anda Untuk Menghilangkan Budaya Senioritas Khususnya Di BGHD Universitas Salata Terma Ini Untuk Kedua Pasangan Salon Bisa Mulai Menjawab Dari Mana Dulu Nomor Satu Mungkin Atau Nomor Dua Oke Saya Menjawab Secara Sedikit Dengan Cara Tadi Mengaitkan Beserta Di Prodi PGS Tidak Ada Antara Senior Dan Senior Yang masuk Teman Kita Satu Prodi Kita Harus Menggaet Apa Namanya Mengembangkan Prodi BGSD Ini Menjadi Prodi Yang memiliki Karakter Baik Di bidang Akademik Maupun Akademik Kita Juga Di Prodi BGSD Ini Dilatih Untuk Mengajarkan Kepada Calon Guru SD Begitu Nanti Bisa Dipraktikan Ke Sekolah Sekolah Begitu Mas Mas Bagaimana Bisa Menambahkan Dari Cukup Oke Terima kasih Untuk Pasangan Nomor Satu Silahkan Pasangan Nomor Dua Untuk Menjawab Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Saya merasa Untuk Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Merasakan Apa Adanya Suatu Hubungan Yang Menunjukkan Senioritas Dalam BGSD Universitas Sanata Dharma Tapi Bila Ada Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menjalin Komunikasi Sebaik Mungkin Antara Angkatan Angkatan Nah Bila Kita Memiliki Komunikasi Yang Baik Saya Rasa Hubungan Ataupun Paradigma Senioritas Dalam Universitas Kita Atau Projek Kita Ini Tidak Akan Ada Mungkin Wakil saya Mau Menambahkan Ya Pendapat Pendapat Saya Sama Seperti Agata Kita Harus Saling Menjalin Hubungan Komunikasi Yang Baik Dengan Hubungan Komunikasi Yang Baik Tersebut Semua Akan Berjalan Dengan Lancar Dan Tidak Ada Embel Embel Senior Senior Begitu Saya Kembalikan Ke Mas Supri Oke Terima Kasih Untuk Pasangan Nomor Urut 2 Selanjutnya Kita lanjut Ke Pertanyaan Yang Ke 4 Untuk Pasangan Calon Nomor 2 Pertanyaannya Yaitu Untuk Pasangan Calon Nomor 2 Berkaitan Dengan Misi Berkaitan Dengan Visi Yaitu Mewujudkan HMPS Yang Berkomenten Berarti Itu Hanya Untuk HMPS Yang Berkomenten Lalu Bagaimana Dengan Mahasiswa Yang Tidak Ikut Dengan HMPS Untuk Pasangan Nomor 2 Bisa Langsung Menjawab Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Di sini Memang Kami Ingin Membuat HMPS Ini Berkomenten Dalam Arti Dalam Organisasinya Kita Bisa Mengorganisasi Suatu Organisasi Ini Jadi Dalam Setiap Pengurus Dalam Organisasi Ini Harus Tahu Bagaimana Dia Kerja Apa Fungsinya Dalam Organisasi Tersebut Jadi Maksud Saya Berkomenten Di sini Berkomenten Dalam Organisasi Nah Selanjutnya Untuk Mahasiswanya Kita Berusaha Untuk Memberikan Seperti Edukasi Ataupun Apa Yang Dapat Memajukan Mahasiswa Terutama Jaya Saing Mahasiswa Itu Sendiri Terutama Dalam Leadership Dan Juga Public Speaking Saya Apakah Menambahkan Saya Rasa Sudah Cukup Agatha Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Untuk Pasangan Nomor 2 Telah menjawab Pertanyaan Selanjutnya Lanjut ke Pertanyaan Yang Kelima Untuk Pasangan Nomor Urut Satu Jika Kalian Menjadi Ketua Dan Wakil Ketua Apakah Kalian Akan Amanah Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Jika Kalian Merasa Amanah Apa Jaminannya Silahkan Untuk Menjawab Pasangan Nomor Satu Baik Saya akan Menjawab Mengenai Pertanyaan Itu Tentu Saja Kami Jika Kami Pasangan Satu Jika Sudah Diberikan Kepercayaan Kami Akan Memegang Dengan Sama Amanah Untuk Apa Jaminannya Mungkin Dengan Jaminan Seperti Apa Kita Kita Diberi Kepercayaan Itu Harus Menjalankan Dengan Baik Jadi Jaminannya Adalah Penilaian Publik Mungkin Jadi Bisa Dari Penilai Kita Mas Gigi Apakah Ada Tampahan Ya Saya Sedikit Menambahkan Di sini Kami Mempunyai Keinginan Ya Teman-teman Dan Semangat Untuk Memberikan Perubahan Yang Akan Lebih Baik Lagi Untuk Proyek BGSD Dengan Cara Mengedepankan Akademik Dan Non-akademik Lalu Kita Bersama-sama Diajar Diajak Untuk Berkreasi Dan Berinovasi Bersama Dan Disamping Itu Juga Kita Memiliki Pepatah Teman-teman Pepatahnya Itulah Berhentilah Membenci Kedelapan Ketika Satu Orang Menyalakan Lilin Maka Yang Lain Juga Menyalakan Oke Sudah Habis Waktunya Untuk Pasangan Nomor Satu Terima Kasih Selanjutnya Kita Lanjut Yang Ke Pertanyaan Kenam Pertanyaan Ini Untuk Ketua Dan Wakilnya Menjawab Sendiri Sendiri Dimulai Dari Ketua Dulu Apa Suka Duga Jika Kalian Nanti Terpilih Menjadi Pemimpin Monggo Pasangan Nomor Satu Atau Dua Dulu Dari Ketua Baik Saya Menjawab Suka Duga Jika Saya Terpilih Menjadi Ketua MPS Ini Saya Duganya Dulu Teman Teman Duganya Itu Seperti Apa Namanya Untuk Pengurus HMPS Kurang kompak Lalu Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Lalu Misal Dalam Rapat Ada Yang Ijin Sukanya Itu Saya Disini Bisa Mengembangkan Karakter Saya Dalam Berorganisasi Begitu Mas Dan Disini Saya Dilatih Untuk Kepercayaan Diri Itu Kepercayaan Dan Jati Diri Saya Itu Untuk Lebih Kuat Untuk Kedepannya Terima Terima Sukanya Dukanya Kepercayaan Oke Terima kasih Terima kasih Mas Arya Kepercayaan Kepercayaan Terima Pertanyaan Ya Terima kasih Mas Rup Mas Rup Pertanyaannya Yang Sangat Bagus Sekali Ya Disini Saya Belum Mempunyai Pacar Ya Teman-teman Itu Ajar Apakah Ada Pertanyaan Lain Oke Terima Terima Kasih Untuk Mas Gigi Lanjut Ke Mbak Agata Untuk Pasangan Nomor Urut Dua Oke Teman-teman Sebenarnya Ini pertanyaan Tidak Masuk Ini Sama Pembahasan Kita Organisasi Seperti ini Tapi Tidak Apa-apa Jadi Ini Saya Masih Sendiri Terima Kasih Untuk Mbak Agata Selanjutnya Untuk Wakil Dari Pasangan Nomor Urut Satu Silahkan Menjawab Saya Saya Juga Masih Single Saya Tidak Ada Pecah Terima Oke Terima Kasih Untuk Wakil Dari Pasangan Menurut Satu Selanjutnya Wakil Dari Calon Pasangan Menurut Dua Mas Arya Silahkan Jawaban Saya Sama Seperti Mas Gigi Mbak Gata Sama Mbak Swan Saya Tidak Punya Pacar Masih Single Terima Kasih Mas Sopri Oke Terima Kasih Untuk Semuanya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Dari Zoom Dari Pertanyaan Dari Aditya Wisnu Kristanto Maaf Maaf Salah Teknis Untuk Dari Zoom Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Waktu dan tempat Kami persilakan Oh Monggo Suster Mutenya Dinyalakan Dulu Mutenya Mikro Oh iya Terima kasih Saya Mau bertanya Terima kasih Sebelumnya Untuk Kesempatannya Para Paslon Semangat Ya Kalian Hebat Luar Biasa Para Panitia Luar Biasa Sudah Menyiapkan Hal Seperti Ini Di Tengah Masa Pandemi Ini Di Tengah Kesibukan Kuliah Masing-masing Saya Mau Bertanya Untuk Kedua Paslon Paslon Nomor Satu Dan Paslon Nomor Dua Zaman Sekarang Ini Bahkan Di DPR Di Negara Kita Pun Juga Terjadi Banyak Hal Ketidak Konsistenan Yang Terjadi Jadi Pertanyaan Saya Seperti Yang Kita Ketahui Seandainya Dari Pihak Panitia Mengatakan Memberikan Undangan Akan Ada Kampanye Akan Ada Debat Para Paslon Yang Bisa Diakses Melalui Berbagai Media Dan Salah Satunya Zoom Setiap Kelas Diundang Dua Untuk Menjadi Perwakilan Kelas Untuk Ikut Hadir Di Zoom Lalu Karena Begitu Besar Dukungan Dari Teman-teman Sekelas Lalu Teman-teman Kelas Ingin Ikut Hadir Di Zoom Nah Nah Ketika 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 Dikorelasikan Dengan Himbauan Undangan Dari Pihak Panitia Yang Punya Kendali Utama Dalam Hal Ini Bagaimana Tanggapan Kalian Para Paslon Menanggapi Keinginan Teman-teman Sekelas Yang Mempunyai Dukungan Sangat Besar Terhadap Kalian Apakah Kalian Akan Mengizinkannya Atau Tidak Terima Kasih Oke Terima Kasih Untuk Pertanyaan Dari Suster Silahkan Pasangan Nomor Satu Dan Dua Siapa Yang Mau Duluan Ini Mungkin Tidak Ada Waktunya Jadi Bisa Menyampaikan Aspirasinya Masing-masing Baik Terima Kasih Suster Tion Atas Pertanyaannya Menurut Saya Pendapat Saya Suster Ini Dari Pengurus AMPS Kan Memang Biasanya Mencyaratkan Minimal Dua Dua Mahasiswa Di Setiap Kelasnya Nah Itu Sudah Aturan Jika Ada Mahasiswa Atau Mahasiswi Yang Masuk Ke Zoom Ini Paling Tidak Kan Di Zoom Ini Sudah Ada Apa Apa Namanya Ini Peserta Ini Partisipan Ini Untuk Menghendal Kota Peserta Kota Peserta Ini Kan Bisa Dihendal Oleh Host Ini Suster Saya Pernah Jadi Host Dan Bisa Apa Namanya Meminimal Dan Memaksimalkan Partisipan Kuota Dari Mahasiswa Nah Begitu Menurut Saya Apakah Suan Ada Tangkapan Lain Dari Saya Mungkin Jika Maksudah Ketentuan Awal Memang Dibatasi Untuk Dua Orang Sebaiknya Diikuti Saja Atau Seharusnya Memang Seharusnya Memang Diikuti Saja Jika Ada Maksudah Lebih Mungkin Bisa Diberi Dikomunikasikan Dengan Baik Untuk Mendelakan Ruangan Seperti Atau Atau Misalnya Kalau Dari Kelas Ada Partisipan Yang dimaksud Mungkin Dari Kelas Yang Lain Juga Diberikan Keadilan Yang Sama Jadi Jika Memang Dari Awal Mungkin Dua Orang Saja Jika Memang Mau Diberikan Kelebihan Mungkin Diberi Kelebihan Untuk Semua Kelas Terima kasih Baik Saya Dari Paslo Nomor Nomor 2 Paslo Akan Ikut Menanggapi Jadi Memang Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Paslo Nomor Nomor 1 Nah Bila Dalam Ketentuan Misal Sudah Ditantumkan 2 Tapi Sebenarnya Setahu Saya Kebanyakan Peraturan Tersebut Dibuat Untuk Minimal Jadi Misal Ada Yang Mau Lebih Sebenarnya Tidak Apa-apa Tapi Kalau Itu Adalah Kemauan Dari Diri Sendiri Atau Dari Orang Tersebut Untuk Ikut Mensukseskan Kegiatan Yang Ada Kalau Setahu Saya Biasanya Untuk Kegiatan Seperti Zoom Meeting Seperti Ini Minimal 2 Untuk Yang Kegiatan Kalau Kegiatan Seperti Ini Kampanye Ataupun Jebret Ini Kan Kalau Lebih Banyak Partisipan Pasti Akan Lebih Baik Seperti Itu Tapi Misal Kegiatan Yang Informal Eh Yang Formal Harus Dibatasi Seperti Itu Untuk Mendalikan Partisipan Jadi Dilihat Dulu Kegiatannya Itu Seperti Apa Kita Sesuaikan Dengan Konteks Seperti Itu Terima Kasih Oke Terima Kasih Atas Anggapannya Oke Terima Kasih Untuk Semua Pasangan Calon Apakah Sudah Menjawab Suster Ini Kan Pertanyaan Saya Kan Tadi Jika Dari Pihak Panitia Itu Memang Menghimbau Dua Saya Tidak Mengatakan Minimal Ata Maksimal Tapi Kalau Memang Dari Panitia Itu Ada Kata Minimal Maksimal Kalau Saya Pribadi Akan Memegang Teguh Panitia Karena Dalam Hal Seperti Ini Panitia Itu Saya Anggap Sebagai Yang Pemegang Kekuasaan Tertinggi Maka Saran Saya Karena Tadi Saya Memang Chat Di Grup Pada Ketua Kelas BGSD USD Apakah Hanya Cukup Dua Atau Boleh Sesukanya Itu Maksud Saya Untuk Pertanyaan Seperti Itu Tapi Di Disitu Memang Tidak Dikatakan Minimal Dua Atau Hanya Cukup Dua Namun Hanya Dikatakan Yang Teman-teman Yang Lain Boleh Mendukung Via Youtube Nah Maka Itu Saya Maknai O Maka Saya Hargai Dan Saya Hormati Perwakilan Dua Dan Itu Sangat Saya Pegang Teguh Mungkin Untuk Selanjutnya Supaya Undangannya Lebih Tegas Karena Saya Baca Di Undangan Yang Lalu Juga Dituliskan Setiap Kelas Perwakilan Dua Mungkin Kalau Memang Disitu Dituliskan Minimal Dua Supaya Memang Dalam Dalam Peristiwa Seperti Ini Semakin Banyak Partisipan Akan Semakin Baik Untuk Mendukung Satu Sama Lain Inginnya Juga Begitu Tapi Karena Undangannya Kan Disitu Tertulis Dua Maka Lain Kali Mungkin Supaya Pihak Panitianya Lebih Pegas Jadi Rasa Hormat Rasa Kami Menghargai Itu Juga Sungguh Di Apesiasi Terima Kasih Oke Terima Kasih Suster Atas Masukannya Langsung Untuk Semua Pasangan Salon Lanjut Pertanyaan Dari Zoom Yaitu Dari Widia 022 Bagaimana Cara Kalian Untuk Meningkatkan Visi Misi Kalian Berikan Contoh Konkretnya Atau Bukti Nyatanya Monggo Mau Yang mana Dulu Yang Menjawab Silahkan Untuk Pertanyaan Dari Mbak Pudia Mungkin Visi Misi Sekarang Tidak Kami Tingkatkan Tapi Kami Kita Evaluasi Apakah Ada Kemajuan Atau Ada Evaluasi Selain Baru Kita Bisa Mengatakan Itu Harus Tingkatkan Tapi Untuk Disimusi Sekarang Baiknya Menurut Kami Itu Harus Tingkatkan Karena Kita Harus Melihat Evaluasi Di Akhir Lebih Dahulu Untuk Melihat Apakah Itu Harus Tingkatkan Atau Bagaimana Apakah Ada Tambahan Mas Gigi Ya Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Mbak Suwani Itu Visi Misi Tidak Melulur Ditingkatkan Teman Teman Kita Harus Menjalani Proses Hari Hari Ke Hari Jika Proses Itu Perjalan Baik Maka Visi Misi Itu Akan Meningkat Secara Sendiri Kalau Visi Misi Itu Kita Lakukan Secara Stagnan Atau Stabil Maka Visi Misi Itu Tidak Akan Bersalah Dengan Baik Itu Sih Teman Teman Itu Tanggapan Saya Terima kasih Oke Terima kasih Untuk Pasangan Talon Satu Lanjut Ke Mbak Agata Baik Terima kasih Waktunya Untuk Meningkatkan Visi Dan Misi Sebenarnya Di awal Menjabat Ataupun Saat Kita Menjabat Untuk Pertama Kalinya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengoptimalkan Ataupun Menjalankan Visi Misi Yang Kita Jadi Hal Yang Patut Kita Perjuangkan Pertama Kali Adalah Memaksimalkan Visi Misi Jadi Memaksimalkan Cara Kerja Kita Dan Juga Memaksimalkan Bagaimana Mengkonkretkan Visi Misi Tersebut Misalnya Saja Si Misi Kami Berdapat Mengembangkan Public Speaking Dan Leadership Dan Juga Mengupayakan Aspirasi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Di situ Kita Bisa Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Perujudan Nyata Untuk Memujudkan Misi Tersebut Misalnya Untuk Meningkatkan Hal Public Speaking Itu Kita Bisa Memberikan Contoh Merewati Nanti Bisa Di Posting Instagram Ataupun Youtube Di situ Kita Memberikan Cara Bagaimana Public Speaking Yang Baik Leadership Yang Baik Dan Juga Untuk Menampung Mempanyakan Aspirasi Nanti Bisa Kita Berikan Suatu Tempat Untuk Tanya Jawab Ataupun Masukkan Saran Dari Media Masa Tersebut Terima Kasih Apakah Ada tanggapan Dari Wakil Ya Baik Terima Kasih Mbak Agata Pendapat Saya Sama Seperti Mbak Agata Visi Misi Tersebut Merupakan Sebuah Planning Kita Kedepan Dan Itu Sebuah Tanggung Jawab Serta Amanat Yang Kita Jalankan Jadi Kita Paslon Nomor 2 Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Dalam Memujudkan Visi Misi Tersebut Dan Visi Misi Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Penuh Dengan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Begitu Terima kasih Oke Baik Terima kasih Untuk Kedua Pasangan Calon Selanjutnya Dipersilahkan Istirahat Satu Menit Untuk Istirahat Bindung Atau Yang Lainnya Kami Persilahkan Dalam Satu Menit Selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Pertanyaannya yaitu, selama saya berada di PGSD hampir 3,5 tahun dan saya melihat UKP PGSD hanya di itu-itu saja, tanpa adanya perkembangan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sebagai calon ketua dan wakil periode selanjutnya untuk meningkatkan UKP PGSD? Berikan contoh penanganannya? Terima kasih. 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 jika mahasiswa. meminat, terima kasih. 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 siswanya yang mau dan terdapat peminatnya. Tapi kita juga harus mengusahakan untuk mengoptimalkan UKP-UKP yang ada. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan? Yang pastinya adalah dari UKP itu sendiri, pasti di situ ada kepengurusan dalam UKP. Nah, di situ kepengurusannya juga harus disolidkan terlebih dahulu dan sehingga dapat melakukan latihan-latihan ataupun jadwal lainnya dengan lebih terjadwal dan juga lebih terorganisir. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari waktu saya? Saya rasa sudah cukup. Harus mengoptimalkan UKP yang ada juga dengan cara seperti itu. Menjaga komunikasi, meningkatkan komunikasi. Tentunya, soalnya untuk memajukan suatu UKP ataupun organisasi. Yang terpenting adalah kebersamaan dalam UKP tersebut, misalnya. Jika dalam UKP tersebut tidak memiliki rasa kebersamaan, maka sama saja. Maka UKP-UKP tersebut tidak akan berjalan. Jadi, kita harus membentuk suatu komunikasi yang baik, hubungan yang baik dalam UKP tersebut untuk melancarkan kegiatan ke depannya. itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan nomor 2. Untuk pasangan nomor 1, bisa menjawab dari sekarang? Ya, saya akan menjawab sedikit. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Kata? Bahwa UKP itu syarat utamanya itu harus solid ya, teman-teman harus solid dan harus adanya kerjasama. Jika salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang malas, pasti nanti teman yang lainnya itu akan ikut bermalas-malasan. Lalu, di dalam UKP tersebut kan ada kepengurusan. Nah, kepengurusan itu benar apa yang dikatakan oleh Mbak Kata harus adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dan optimal. Jika kepengurusan UKP itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan optimal, maka bawahannya itu atau para peserta dari UKP tersebut itu pasti malas-malasan. itu dari saya. Apakah Mbak Sobis menanggapkan penambahkan maksud saya? Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya mengenai peningkatan UKP itu saya rasa tidak akan tidak harus menambah jumlah UKP setiap tahunnya tapi menyesuaikan apakah memang ada minat dari para mahasiswa untuk UKP ini dan jumlah sekolah yang mencukupi saya rasa bisa dari alam PES bisa diusahakan untuk menanggapkan. tapi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak peminatnya atau tidak terlalu banyak peminta yang meminta untuk menambah UKP kita harus memaksimalkan UKP yang sudah ada dengan cara kita perbaiki dari dalam dulu. Jadi dari kekurusan dari persikapan di dalamnya itu kita perbaiki kita pukup peminatnya dari dalam sana. Jadi kita harus setiap tahun untuk menambah UKP akhirnya yang dari saya terima kasih telah menjawab untuk kedua pasangan calon untuk untuk Kak Kristina apakah sudah menjawab dari semua pertanyaan sudah? Baik? Oke, sudah Kak? Sudah. Sudah. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Baik. Terima kasih ya. Tadi jawabannya intinya dari pasron 1 dan pasron 2 ingin untuk mengoptimalkan dan mengembangkan UKP yang ada. Saran saya apa yang ada di PGSD itu harus dikembangkan. Jadi tidak tahun ini HMPS mengeluarkan UKP ini diajukan proposal karena itu tidak semudah apa yang dipikirkan karena dari tahun kakak tingkat saya tahunnya saya tahunnya nawan setiap UKP UKP yang ada itu tidak optimal karena tidak ada pengembangannya dari dalam. Jadi saya berpesan bahwa ketua-ketua siapapun yang terjadi tolong apa yang ada itu adalah warisan kekayaan dari kalian dari kekayaan PGSD. Jadi harus dioptimalkan dan dikembangkan. Jangan setiap ini ada saran-saran-saran survei nanti ditambah lagi tapi tidak ada peminatnya dari PGSD sendiri. Semangat terus kalian bisa jadi pemimpin dan next leader. Oke? Terima kasih. baik, terima kasih untuk Kak Kristina Ririn menyampaikan berbagai pengalaman motivasi dan inspirasi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir. pertanyaan dari masih dari Zoom dari Aditya Wisnu Krishnanto Apakah sistem yang telah berlaku di tahun lalu perial denda bagi kelas yang mengabaikan undangan masih akan ada setujui untuk diperlakukan jika setuju kenapa jika tidak kenapa berikan solusinya Monggo untuk kedua pasangan calon bisa mulai menjawab Monggo untuk pasangan nomor 1 ya saya akan menjawab untuk sistem pemberlakuan denda ya teman-teman nah menurut saya itu kurang setuju teman-teman karena sistem denda itu kesannya kesan dari setiap kelas itu agak memalak gitu teman-teman agak meminta kepada kelas tersebut seperti jika tidak mewakili setiap kelas kelas tersebut nanti membayar 200 ribu nah otomatiskan dari kelas tersebut saya kesannya apa sih meminta meminta kepada kelas tersebut gitu loh nah solusinya itu menurut saya paling tidak dari pihak MPS itu berkoordinasi kepada ketua kelas jika kelas tersebut memang dalam arti kurang kerjasama atau kurang kompak dalam kelas tersebut bisa dibicarakan kepada MPS saya itu juga jika kelas tersebut tetap tidak mengirimkan semisal mengirimkan perwakilan itu maka bisa dibicarakan kepada DPA DPA tersebut bagaimana solusinya nanti semisal sehabis kelas atau sehabis kegiatan apa nanti dibicarakan bareng-bareng nanti semisal tidak kita mengikuti kegiatan tersebut dari MPS nanti tindak lanjutnya apa nanti bisa dibicarakan secara damai antara DPA dan teman-teman kelas karena DPA tersebut adalah tempat suhat kita teman-teman sebagai wali kelas kita pada saat SMA atau SMA begitu dari saya apa kata tambahan dari Swan mungkin saya sedikit menambahkan saya juga tidak sejujurnya mengenai namanya denda karena seperti Mas Degi terkesan memalak meskipun tujuannya baik tapi mungkin solusinya untuk kedepannya itu jangan diberikan denda tapi coba kita lebih berkoordinasi dengan pengurus kelas mungkin pengurus kelas setiap kelas untuk berkoordinasi lebih baik begitu tujuan kami mengundang adalah ini jadi komunikasikan dengan lebih baik dengan pengurus kelas tidak menggunakan sistem yang terkesan memalak lebih di keren supaya terima kasih baik terima kasih untuk pasangan nomor urut 1 telah menjawab selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2 Mbak Agata silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya memang dari semester 1 yang lalu saya juga tidak setuju dengan kebijakan seperti itu saya sungguh menolak kebijakan seperti itu jadi menurut saya kita sebagai anggota kelas ataupun HMS disitu harus saling mengerti esensinya suatu pertemuan itu apa jika kita dari HMPS mengundang perwakilan dari kelas berarti memang ada suatu hal yang penting untuk dikomunikasikan dari kami dan juga kepada seluruh perwakilan kelas jadi dari kelas pun juga harus mengerti bahwa pertemuan tersebut ditujukan untuk kebaikan bersama maka dari itu setiap perwakilan kelas kita juga harus sadar akan pentingnya suatu pertemuan itu jadi menurut saya benar apa denda itu tidak bisa diadakan tapi kita juga harus mengerti dari dalam diri kita juga harus mensukseskan apa yang telah dikoordinasikan ataupun direncanakan oleh HMPS itu sendiri karena apa yang direncanakan itu untuk kebaikan bersama seperti itu wakil saya apakah ingin menambahkan ya teman-teman saya juga sependapat dengan Nagata bahwa denda itu tidak efektif itu dalam tanda kutip seperti memalak ya menurut saya juga begitu kita menjalin komunikasi melalui HMPS dan juga mengurus kelas dan mengurus kelas juga harus juga harus mengetahui bahwa tujuan tersebut itu untuk kepentingan bersama jadi kita semua harus harus mengedepankan kepentingan bersama teman-teman terima kasih baik terima kasih kepada semua pasangan calon selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Zoom berhubung waktunya sudah menunjukkan malam yaitu pertanyaan dari Teresia Avila Clarita Octavius pertanyaannya yaitu selain memberikan visi dan misi bagaimana cara kalian meyakinkan mahasiswa baru bahwa kalian itu bisa dan pantas menjadi ketua dan wakil karena mahasiswa baru belum paham mengenai HMPS terima kasih monggo untuk bisa menjawab pasangan nomor urut dua bisa langsung oke makasara saya bisa didengar bisa langsung saja baik teman-teman bagaimana untuk meyakinkan mahasiswa baru nah tentunya untuk meyakinkan mahasiswa baru kita harus membangun image yang positif nah setiap orang itu bisa menilai orang itu baik ataupun buruk bisa pertama kali dari image yang tergambar dari seseorang itu jadi untuk meyakinkan kepada mahasiswa baru kita harus membangun image positif untuk HMPS sendiri selanjutnya kita bisa mengoptimalkan kinerja kita untuk selanjutnya memberikan bukti kepada mahasiswa baru tersebut apakah wakil saya akan menambahkan ya saya rasa kita sebagai HMPS harus bekerja dengan cara optimal dan bertanggung jawab nah dari hasil kerja tersebut kan kita membuktikan bahwa HMPS itu kinerjanya seperti ini seperti ini dari hasil tersebut mahasiswa baru jadi memandang HMPS itu sebuah organisasi yang baik dan dapat menuntunnya ke arah yang lebih terima kasih oke baik terima kasih untuk jawabannya dari pasangan nomor urut 2 silahkan lanjut ke pasangan nomor urut 1 monggo baik terima kasih baik terima kasih saya ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara latian meyakinkan mahasiswa baru bahwa kalian itu bisa dan patah jadi ketua dan wakil nah menurut saya kami memiliki keinginan dan semangat untuk memberikan perubahan yang lebih baik di pro-dipi GSD baik ke MPS maupun dalam sistem pembelajaran di pro-dipi GSD itu dengan melakukan mengedepankan kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik di samping itu di lain itu juga kita diajak untuk bersama-sama berkreasi dan berinovasi bersama lalu kami memiliki makna atau pepatah teman-teman nah pepatahnya itu adalah betul-betul yang saya katakan berhenti membunyi kegelapan ketika satu orang menyalakan lilin maka yang lain juga akan menyalakan jadilah belita baru sebagai penerang di kegelapan jadi intinya dari pepatah itu kita harus berubah untuk menjadi kita harus berubah untuk proses yang lebih baik jika ada masalah kita coba untuk mengkomunikasikan dengan baik untuk mendapatkan sebuah solusi dan jika ada teman-teman yang sedang dalam kesedihan dan ketelisahan hibur dia karena pelita tersebut adalah sebagai penerang bukan sebagai kegelapan begitu dari saya apakah dari suami dari saya untuk selanjutnya misi dengan melakukan sosialisasi juga bisa memberikan bukan setandar citraan baik tapi benar-benar menjadi contoh yang baik memberi dan menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kemudian dengan melakukan sosialisasi tersebut juga memberikan pemenangan pada adik-adik Maba mengenai setelah dan tugas yang seperti apa kinerja yang telah dihasilkan seperti apa tersebut 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 Terima kasih. 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 semangat lurus semangat terus buat paslonnya semangat paslon untuk dokumentasi mungkin teman-teman berkenan untuk teman-teman berkenan untuk menyalakan ya, di ada dekat teman-teman 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 well, I'm written screen shoot Terima kasih teman-teman Atas atensinya Boleh meninggalkan Pemilihan besok kita akan menggunakan web Dan jika kita ingin memilih kita harus memasukkan nim dan pasur Pada 20 sama 21 Jadi pada saat itu kita memilih langsung memilih tiga Ketua HMPS lalu Gubernur atau ketua BEM Fakultas Dan juga Presiden atau ketua BEM Universitas Sekian pengumuman dari saya Boleh meninggalkan room Terima kasih Tepuk tangan untuk kita semua Terima kasih Semangat Tuan Gigi Semangat-semangat para Paslon Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir Menghadiri undangan Jauh-jauh dari Magelang Jauh-jauh dari Segaya Itu mana Mas Wintra Aku dari mana yuk Jogja Bagian Utara ya Bagian Utara Betul kan Padahal disini Sinyalnya ambil Yang penting hatinya Jangan ambil ya mas Siap-siap Yuk Aku out ya Oke Monggo-monggo Dipersilakan Semonggo Ini sudah kita Terima kasih Semangat ya Selamat ya Selamat ya Jangan lupa makan Jangan lupa minum Istirahat Ini Ngelek ya Dia isi ngelek Kau ngelek Dan And for all ya teman-teman Terima kasih Luar biasa sekali Atensi kalian Masalah ini Masalah ini Masalah ini Masalah ini Masalah ini Youtube-nya ini Tak entry And stream Oke And stream And Bye-bye